Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Rewalam. Pemirsa ribuan alumni dari berbagai perguruan tinggi dan sekolah menengah atas di Jawa Barat mendeklarasikan mendukung calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Ma'aruf Amin di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Minggu Siang. Dalam deklarasi tersebut, Capres Joko Widodo meminta kalangan intelektual ikut melawan berita bohong atau hoax yang kini tengah dialami pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01. Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo, Minggu Siang menghadiri deklarasi alumni perguruan tinggi negeri dan sekolah menengah atas di Jawa Barat yang mendukung melanjutkan masa kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode ke-2. Gelaran bertagar alumni Jabar Ngahiji yang berlangsung di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat tersebut diikuti oleh ribuan para alumni universitas, mulai dari Institut Teknologi Bandung, Universitas Pajajaran, Universitas Parahiangan, Universitas Islam Bandung, dan berbagai sekolah menengah atas yang ada di Jawa Barat. Di tengah kemeriahan tersebut, perwakilan alumni secara simbolis mendeklarasikan dukungannya di hadapan calon presiden Joko Widodo. Joko Widodo pun meminta kalangan intelektual yang mendukungnya bisa ikut melawan berbagai isu hoax. Mengelola negara sebesar Indonesia ini tidak mudah, tidak gampang. Saya sangat beruntung sekali diberikan, dimudahkan oleh Allah SWT memiliki pengalaman mulai dari bawah sebagai wali kota dua kriode, kemudian sebagai gubernur di DKI Jakarta, dan sebagai presiden. Dalam pidatonya di hadapan ribuan alumni Jawa Barat, berbagai isu hoax masif agar bisa dilawan secara bersama-sama, mulai dari hoax terbaru, dihapuskannya pelajaran agama, Jokowi Antek Asing, hingga anti-ulama yang terus digaungkan sampai saat ini. Selain deklarasi dukungan, calon presiden Joko Widodo pun menggelar beberapa safari politiknya di kota Bandung, mulai dari peninjauan tol air di kawasan Kabupaten Bandung, hingga deklarasi dukungan balet Jokowi di Kabupaten Bandung Barat.